Intro Saat ini saya mengampu mata kuliah bisnis digital dan saya menggunakan metode bauran yaitu gabungan antara metode sinkron dan metode asinkron yang berbasis proyek Saya melakukan berbagai aktivitas yang berbasis mahasiswa Yang pertama itu adalah dengan adanya presentasi Jadi mahasiswa diberikan tugas kelompok yang biasanya kemudian akan ada presentasi Nah di awal kelas sebelum presentasi saya biasanya memulai dengan adanya kuis Dimana kuis ini dipakai untuk menguji apakah mahasiswa tadi sudah menonton video yang asinkron serta membaca materi yang asinkron Setelah itu tadi dilanjutkan dengan presentasi oleh kelompok mahasiswa Tanya jawab dilanjutkan dengan adanya diskusi Terus kemudian biasanya setelah selesai Saya akan melanjutkan dengan membahas kuis sekaligus membahas materi yang sedang dibahas pada hari itu Kemudian setelah itu akan ada berbagai kegiatan diskusi bisa dalam bentuk penyampaian kasus untuk kemudian didiskusikan oleh satu kelas Ada juga role play seperti yang tadi sudah dilaksanakan Terus setelah itu setelah selesai kemudian kita akan diskusi satu kelas dan mencoba untuk menganalisis apa yang sudah terjadi pada kasus maupun di role play untuk kemudian kita simpulkan Terus kemudian untuk yang basis proyek biasanya saya minta mahasiswa untuk mengembangkan satu bisnis digital dalam bentuk kanvas bisnis dan proposal bisnis yang nantinya pada akhir perkuliahan akan disampaikan ke tim panelist yang terdiri dari profesional dari industri baik industri kreatif maupun industri tradisional Yang saya rasakan dari pembelajarannya Pak Gunggu dari materi bisnis digital terutama itu sangat bermanfaat sekali dan sangat inovatif terutama ketika Pak Gunggu memanfaatkan media elok untuk proses pembelajaran di saat perkuliahan Metode ini mau tidak mau mungkin seperti memaksa tapi pada akhirnya bisa membuat mahasiswa untuk belajar dengan baik dan sungguh-sungguh supaya bisa memahami materi yang sebenarnya ingin didiskusikan seperti itu Terutama buat tantangan tersendiri bagi saya ya tentunya harus meluangkan waktu lebih lama ya karena kita diharuskan untuk membuka elok terlebih dahulu dan juga memahami materi yang ada di elok sebelum kita belajar di kelas jadi harus ada spare waktu terlebih dahulu sih untuk kita belajar di elok kayak gitu untuk memberikan pengalaman nyata bagaimana menerapkan praktek-praktek akutansi manajemen maka dalam semester ini saya melakukan pembelajaran berdasarkan proyek atau proyek based learning yang dalam hal ini kami mengambil di rumah sakit akademik UGM dalam hal ini kami membagi mahasiswa menjadi 10 kelompok dan masing-masing kelompok kami alokasikan untuk bisa melakukan penentuan biaya di masing-masing misalnya ada di farmasi, ada di IGD, ada di radiologi, ada di forensik, dan di tempat yang lain nah mereka harus melakukan wawancara mereka melakukan pengamatan bagaimana kegiatan dan pelayanan dilakukan termasuk mereka juga menentukan atau mencari data biaya-biaya yang terjadi di masing-masing unit nah oleh karena itu pekerjaan ini cukup kompleks dan cukup detail sehingga perlu waktu yang cukup banyak bagi mereka untuk bisa melakukan proyek ini di dalam mata kuliah cost accounting and managerial accounting yang diampu oleh Bu Uri kami bekerja sama dengan FEB UGM untuk kemudian bisa memberikan kontribusi dalam dua pihak jadi mahasiswa dapat pengalaman dari sisi rumah sakit juga mendapatkan bantuan dari sisi berbagai tahapan, persiapan untuk bisa menetapkan cost product dan atau cost layanan di rumah sakit dengan lebih baik melibatkan banyak unit memang tidak mudah tetapi alhamdulillah semua bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar adik-adik bisa langsung terjun untuk kemudian mencari data mengumpulkan data, presentasi, dan membuat laporan jadi di kelas akuntansi manajemen ini kami mendapatkan weekly assignment di mana kita mengerjakan ada beberapa soal dari buku panduan kita dan juga kemarin itu kami mendapatkan tugas tentang group project kita terjun langsung di lapangan di Kemas Sakit Akademik UGM itu untuk menganalisis activity based costing di unit-unit di RSA UGM tersebut dan itu sangat memberikan pengalaman yang menarik sih buat kami kami bisa langsung tahu kondisinya di lapangan itu seperti apa dan kita juga bisa berinteraksi dengan pihak-pihak di RSA UGM tersebut untuk manfaatnya sendiri yang pasti kita menjadi tahu ya implementasi dari teori yang ada di kelas di dunia nyata itu seperti apa sebelumnya karena saya sendiri cukup tertarik dengan bidang akuntansi manajemen saya cukup tahu banyak tentang teori-teorinya tapi berdasarkan kemarin saya dan teman-teman melakukan praktek nyata di RSA UGM ini cukup challenging karena emang belum terbiasa gitu jadi kita bisa mendapatkan real life experience dan menurut saya hal itu merupakan manfaat yang cukup berharga kami berkomitmen bahwa ini bukan yang pertama ini merupakan awal yang nanti akan kami teruskan untuk pembelajaran berikutnya karena masih banyak unit-unit di rumah sakit yang belum disentuh untuk bisa dihitung berapa biaya pelayanan perkegiatannya selamat menikmati